Oke selamat pagi anak-anak, jumpa lagi sama teacher disini di hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Disini kita akan belajar mata pelajaran tematik ya. Nah kita akan melanjutkan subtema kedua kemarin, ini sekarang kita akan masuk pembelajaran kelima dan enam. Nah bisa kalian buka buku kalian di halaman 63. Di halaman 63 ini pelajaran yang pertama itu tentang IPS, tentang pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Nah komputer itu sangat berpengaruh ya sekarang ya. Dulu komputer itu tidak secanggih sekarang ya. Mungkin kalian sudah mengenal itu komputer, sekarang juga ada laptop ya. Nah. Charles ini ya, bapak. Nah Charles ini, Charles ini dikenal dengan sebutan bapak komputer. Ini disebut dengan bapak komputer ya. Dijuluki sebagai bapak komputer. Nah. Sudah teacher bilang tadi komputer itu sekarang ini sudah canggih. Tidak seperti dulu ya. Yang masih belum secanggih sekarang. Nah dalam sejarah komputer, dalam sejarah komputer ada lima generasi. Ada lima generasi. Yang lima generasi ya dalam sejarahnya. Yang pertama itu generasi pertama. Generasi kedua. Generasi ketiga. Generasi keempat. Nah yang terakhir itu generasi kelima. Nah dalam sejarah komputer itu ada lima generasi. Kita akan membahas satu per satu. Nah di sini, yang pertama itu adalah generasi pertama. Bisa kalian lihat buku kalian di halaman 64. Nah tahun 1941, seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3. Membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Nah itu, komputer Z3 itu merupakan komputer generasi pertama. Ya merupakan generasi pertama. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Ini bapaknya, bapak Konrad Zuse dan komputer Z3 hasil penemuannya. Ini komputer Z3 hasil penemuannya. Nah yang kedua itu adalah generasi kedua. Nah lihat, kita lihat di sini. Tahun 1948, penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Nah transistor adalah komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya sebagai penguat arus. Ya dia fungsinya penguat arus. Bisa kalian lihat di gambar sini. Transistor pertama di dunia. Ya, itu. Nah yang generasi ketiga, itu perkembangan komputer pada generasi ketiga terjadi sekitar tahun 1964. tahun 1974 sampai 1970. Bisa kalian baca buku kalian ya. Dengan ditemukannya teknologi Integrate Circuit. Cirinya yaitu memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Nah generasi ketiga itu sudah semakin maju ya, semakin canggih. Nah sekarang generasi keempat. Nah tahun 1970 ditandai dengan berlangsungnya komputer generasi keempat yang menggunakan chip. Nah generasi keempat itu sudah menggunakan chip untuk memori komputer. Komputer yang ada saat ini sebagian besar merupakan generasi keempat. Nah komputer yang kita gunakan pada saat ini itu sudah termasuk generasi keempat. Nah komputer generasi keempat semakin berkembang pesat dan memudahkan pekerjaan manusia. Nah yang terakhir itu adalah generasi kelima. Nah generasi kelima itu pada tahun 1981 dimulailah pekembangan komputer generasi kelima. Nah komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan yang dipelopori oleh negara Jepang. Hingga kini belum ada wujud nyata komputer generasi kelima ini nak. Belum ada wujud nyatanya. Nah disini ada gambarnya. Generasi pertama itu contohnya seperti ini. Kedua, ketiga, keempat yang kita gunakan sekarang semakin canggih. Nah ini yang kelima, ini yang belum ada pada saat ini ya. Oke, nah itu sejarah dalam komputer ada lima generasi. Nah ada pun dampak dari dampak penemuan komputer nak. Yang pertama itu bisa menyebabkan informasi lebih mudah dan cepat. Informasi lebih mudah kita dapatkan dan lebih cepat dampak adanya komputer. Ada juga berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. Dokumen-dokumen penting kita bisa kita simpan dalam komputer. Masih banyak lagi dampak-dampak yang lainnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di halaman 66 itu tentang mata pelajaran SBDP. Memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Kemarin kita sudah belajar interval nada ya. Solmisasi kan. Nah, di sini ada alat musik pianika, recorder, gitar, dan biola. Nah, kita nanti di pembelajaran berikutnya ya. Kita akan mempraktekkan, menggunakan alat musik. Ini ya, menggunakan alat musik untuk memainkan sebuah lagu. Itu untuk pembelajaran berikutnya ya. Nah, di sini ada lagu Burung Tantina. Nah, teacher maunya tugas kalian di rumah atau untuk belajar di rumah, Kalian cari di Youtube lagu Burung Tantina. Kalian cari di Youtube lagu Burung Tantina. Oke, sekarang kita lanjut di pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6. Itu tentang menjelaskan informasi dalam teks eksplanasi. Ya, mungkin teacher tidak mengulangkannya lagi. Ya, itu karena kita sudah belajar di pelajaran kemarin-kemarin ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mata pelajaran PKN. Nah, di mata pelajaran PKN ini kita akan membahas tentang Menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban. Ya, perlu kalian ketahui kewajiban itu harus kita lakukan terlebih dahulu Daripada hak, ya. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Ya, kenapa kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak? Ya, jika kita melakukan hak dulu, ya. Melakukan hak dulu, maka kewajiban kita tidak akan terlaksana dengan baik. Karena kita sudah mendapatkan hak. Ya, makanya biasanya sebelum mendapatkan hak, Kita harus melakukan kewajiban, ya. Nah, di sini Berikut ini, di sini ya, gambar-gambar ini ada empat gambar. Ini merupakan contoh mendahulukan kewajiban. Ya, contoh mendahulukan kewajiban. Yang pertama itu masuk ke kelas dengan tertib. Nah, itu merupakan kewajiban masuk ke kelas dengan tertib. Yang kedua, izin dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah atau ketika hendak berpergian. Ya, ada pun yang lainnya, membayar barang yang dibeli sesuai harga yang ditentukan. Nah, ingat. Kita membayar dulu, baru kita mendapatkan. Ya, kewajiban kita membayar. Baru kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan kita ngambil dulu, baru kita bayar. Ingat, kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Nah, yang berikutnya, bekerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, bekerjasama membersihkan lingkungan sekolah itu kan merupakan kewajiban. Nah, oke. Mungkin bisa kalian pahami, ya. Mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Apabila teacher ada salah kata, teacher mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi.